Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Geografi Hijau bumiku, biru langitku Geografi, I love you Kembali lagi bersama Bunda Lolo Hari ini materi kita adalah faktor sebaran flora Nah apa aja sih sebenarnya faktor yang menyebabkan flora-flora di dunia itu berbeda-beda Nah kita masuk faktor yang pertama Yaitu faktor klimatik Faktor klimatik atau faktor iklim meliputi yang pertama kelembapan udara Yang kedua angin Yang ketiga curah hujan Keempat sinar matahari Dan yang kelima adalah suhu Nah faktor klimatik dari sinar matahari dan curah hujan itu bisa sepanjang tahun terjadi di setiap ekosistem flora Sedangkan angin adalah faktor yang membawa benih-benih flora menjadikannya ciri khas di dalam suatu ekosistem Lalu suhu dan kelembapan udara itu membuat vegetasi dominan yang berada di dalam ekosistem tersebut Yang kedua ada faktor edafik atau tanah Jadi faktor kedua ini mempengaruhi bentuk muka bumi kehidupan terutama kondisi tumbuhan yang ada atau yang hidup di dalam ekosistem tersebut Yang ketiga ada faktor biotik atau makhluk hidup Di dalam faktor biotik atau makhluk hidup keberadaan flora dan fauna sifatnya adalah menjaga atau melestarikan flora dan fauna tersebut Tapi makhluk hidup juga bisa mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna Yang keempat faktor fisiografis atau topografi Faktor fisiografis biasanya berkaitan dengan ketinggian wilayah yang menjadikan daerah ekosistem pada flora tersebut Jadi ketinggian wilayah dan bentuk wilayah itu mempengaruhi vegetasi yang tumbuh di dalam ekosistem tersebut Nah sedangkan media penyebaran tumbuhan atau flora Yang pertama itu ada angin yang membawa daun, batang, ranting, biji atau buah dari sebuah tumbuhan Yang kedua air Biji yang mengapung melalui media sungai atau laut akan tumbuh di tempat lain sesuai aliran pergi dari sungai tersebut Yang ketiga es Tumbuhan yang terperangkap dalam es terbawa sampai ratusan mil sampai dia tumbuh ketika es mencair di tempat yang lain Nah hewan ada dua jenisnya Yang pertama eksternal, yang kedua internal Media penyebaran tumbuhan melalui hewan secara eksternal Yaitu menempel pada bulu atau kulit dari hewan tersebut Secara internal itu dengan cara memakan biji tersebut lalu biji tersebut dikeluarkan di tempat yang lain Nah yang kelima ada manusia Penyebaran ini termasuk yang paling efektif karena manusia dapat berpindah tempat dengan mudah Nah manusia membawa sebuah bibit tumbuhan untuk dilestarikan di wilayah yang lain Nah yang kedua ada faktor sebaran fauna Faktor sebaran fauna ini terdiri atas dua unsur Yang pertama adalah faktor abiotik Yang kedua faktor biotik Faktor abiotik merupakan benda mati seperti iklim yang meliputi suhu, kelembapan, relih permukaan bumi, dan kondisi tanah Sedangkan faktor biotik meliputi makhluk hidup atau manusia Nah sarana yang digunakan sebagai penyebaran dari fauna Adalah yang pertama udara, yang kedua air, yang ketiga lahan, dan yang terakhir adalah pengangkutan manusia Jadi manusia selain berperan penting dalam melestarikan flora dan fauna Juga berperan dalam menyebarkan flora dan fauna ke wilayah yang lain Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!